Halo teman-teman semua, pada episode ini saya akan membahas tentang Excel Macro. Dan yang akan kita bahas kali ini yaitu metode ring dan sales. Serta juga bagaimana membuat program form input data berjenjang dari baris 1 dan seterusnya. Sehingga Excel disini ditempatkan sebagai database-nya dan VBA sebagai aplikasinya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita menuju lembar kerja. Sebelum memulai program Macro, saya akan jelaskan dulu bahwa program Macro itu berada di menu bar developer. Nah ini dia. Jadi ini bentuknya kalau di Microsoft Office di bawah 16, saya menggunakan Microsoft Office 2016 maksudnya. Itu defaultnya sudah ada developer. Tapi kalau yang belum ada, langkahnya yaitu lakukan ini. Klik file. Mungkin kalau di Microsoft Office 2013 atau 10 ya, itu tidak ada file ya. Mungkin ada tanda apa gitu. Seperti tanda bulatan ya. Pokoknya di klik itu bukan home ya. Jadi yang tanda bulatan atau apa atau simbol apa di sana. Simbol start lah ibaratnya seperti itu. Lalu klik ini, option. Klik option. Nah, pilih customize ribbon. Di sini, pilih defaultnya memang sudah popular commons ya. Setelah itu pilih di sebelah kanannya yaitu developer. Jadi developer ini harus dalam kondisi tercontreng. Kalau tidak tercontreng seperti ini, maka dia tidak ada. Nah, seperti ini. Jadi langkahnya untuk menampilkannya kembali yaitu file. Option. Customize ribbon. Pilih developer. Setelah itu OK. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, kalau di klik menu ini, disini ada visual basic application, macros ya, dan seterusnya. Kita akan buat program makro sederhana ya. Kita klik insert. Nah, ini merupakan form control atau toolbox ya. Yang bisa diterapkan pada lembar kerja. Seperti ini, misalnya. Nah, ini disini ada. Saya buat saja misalnya namanya klik. OK. Jangan lupa kasih new. Jangan langsung OK. New dulu. Nah, dia langsung ke sini. Ya kan. Dia langsung ke sini. Membuat sub menu. Membuat sub atau prosedur atau metode klik OK. Apa yang akan kita masukkan di sini? Misalnya saya masukkan di sini. MSGBOX. Selamat datang makro, misalnya. Seperti ini. Ya. Sekarang kita kembali ke sini. Ini kita klik. Nah, selamat datang makro. Kita kembangkan misalnya. Kalau misalnya ini mau dikembangkan. Misalnya ini klik saja di sini. Nah, ini bisa diganti nama dulu. Ya, diganti nama di sini. Misalnya saya kasih nama proses yang ini. Jadi kalau mau mengganti atau mengedit cukup right klik saja ya. Kalau udah seperti ini berarti aktif. Nah, seperti itu. Kalau mau non aktifkan, right klik saja seperti ini. Nah, ini tinggal dipilih mau apa. Edit text atau grouping atau apa. Nah, untuk kembali ke visual basic application-nya. Nah, ini dia. Kita kembangkan di sini. Misalnya, sheet 1. Karena saya akan memulainya di sheet 1. Di sini menetapkan nilainya sheet 1, rank ya. Rank itu penetapan ibarat cell A1 gitu ya. Nanti ada perbedaan antara rank dengan cells ya. Bagaimana metode rank dan cells. Nah, ini saya menggunakan di sini rank. Kenapa? Karena saya menetapkan nilai A1, A2, A3. Nah, kalau seperti itu kita penetapannya dengan rank. Bukan cells ya. Misalnya A5. Ya, seperti ini. Berarti saya akan menetapkan nilai di cell A5. Kalau umumnya, kalau kita bacanya seperti Excel umumnya ya. Seperti Excel umumnya, bacanya itu cell A5. Tapi di sini metode-nya menggunakan metode rank ya. Dot value. Sama dengan, misalnya saya juga menggunakan text yang sama. Yaitu selamat datang makro. Nah, seperti ini. Langsung aja. Kembali di sini ya. Setelah itu kita klik. Selamat datang makro. Nanti di cell A5 akan juga selamat datang makro. Nah, seperti ini ya. Ini program makro sederhana sudah dimulai. Sekarang kita kembangkan dengan menambahkan text box ya. Kita kembangkan. Jadi ini saya buat dari awal lagi ya. Klik insert. Klik text box ini. Text boxnya yang ada pada active x control ya. Yang ini tidak aktif. Misalnya kita gunakan yang active x control. Kita ambil text box di sini. Lalu kita buat di sini. Nah, di sini misalnya saya buat. Nah, seperti ini ya. Terus langkah berikutnya kita kasih. Kita ganti parameter-nya dulu. Kita pilih properties. Ya, di sini saya kasih nama. Name-nya yaitu text nama misalnya. Kemudian langkah berikutnya kita insert lagi. Kita ambil comment from. Ini property-nya juga kita. Ini caption-nya. Yang utama caption-nya. Kita ganti misalnya. Process. Seperti itu. Setelah demikian. Maka kita klik dua kali ini. Nah, seperti ini ya. Private sub. Comment button. Klik satu. Nah, di sini. Di sini saya akan masukkan. Perintah seperti ini misalnya. Sheet. Satu. Karena di sheet satu. Saya tetapkan di sheet satu ya. Dot apa? Range. Jadi range ini kalau di winikan. Sekali lagi penekannya pada cell apa. Gitu ya. Cell-nya misalnya saya tetapkan. A10. Dot value. Jadi di cell A10 ini akan ditetapkan apa gitu. Ditetapkan txt nama dot text. Jadi nanti. Apa yang di input pada txt nama ini. Maka akan ditetapkan pada. Cell atau sheet satu. Range A10. Atau di cell A10. Singkatnya seperti itu. Kurang lebih. Nah, ini misalnya saya masukkan di sini. Contoh. , atas gue. 직 South назыв responsial. Perintah. похih. Terus. Marci ja. Terus. Terus. Tsuk comet. Marci. Terus. Alam. Ag prolas. Temisю. Terus. Set. List. tadi saya belum kasih nama nah proses jadi setelah kita membuat rangkaian ini kita langsung run saja seperti ini nanti dia minta apa nama makronya tadi saya lupa menggunakan si mama ini saya kasih nama klik ya setelah itu nanti langsung run saja seperti ini nah kalau sudah seperti ini ini akan kembali ke sini klik saja ini ya ini nanti tinggal diisi misalnya apa Garuda misalnya proses Garuda di sini seperti itu jadi kalau misalnya sekarang mau nonaktifkan kembali ini dipilih ini kan aktif ini kita matikan ininya kita pilih design mode ya nah normal lagi untuk edit ya jadi kalau mau aktifkannya disini langsung run saja karena sudah namanya sudah ada makro kita langsung kita run automatis kalau saya jalankan ini nah posisi seperti ini edit edit jadi kalau misalnya mau edit atau menambahkan apa lagi klik design mode ini aku kalau mengaktifkan kembali pada makronya langsung run run makro sekarang saya pindahkan ke sheet 2 ya di sheet 2 ya ini sheet 1 tadi ini sudah selesai sekarang kita buat di sheet 2 program baru ya program baru dengan mengembangkan formnya itu di tatanan visual basic application nya ya jadi dibuat di sana tapi hasilnya nanti dicetak disini anggaplah nanti excel nya ini sebagai database ya kalau tadi yang di sheet 1 kan prosesnya dilakukan semua pada lembar kerja ya nah sedangkan di sheet 2 ini nanti input datanya pada application VBI nya nah sedangkan nanti prosesnya hasilnya ditetapkan pada lembar kerja ya seperti itu developer masih ini juga masih terkait ini ya nah kita kembangkan disini dengan menambahkan insert use form nah seperti ini ya misalnya saya tambahkan disini ada text box ya terus juga tambahkan disini button juga tambahkan disini text box nya 2 seperti ini terus kita terkait properties sama properties nya ini comment button nya tetap ini gak masalah ini kita ganti caption nya ya nah caption nya ini kita ganti misalnya proses terus ini saya ganti text name misalnya oke ini ini saya ganti text name ini klik 2 kali ya langsung disini nah sekarang saya mau tetapkan begini misalnya di sheet 1 eh sheet 2 sheet 2 dot rank dot rank ya a1 dot value sama dengan saya tetapkan disini txt txt name dot text terus pada sheet 2 juga masih sheet 2 dot rank tapi disini jangan a1 b1 misalnya sampingnya jadi sampingnya itu untuk name sebelahnya lagi untuk nama misalnya seperti itu dot value sama dengan txt nama dot text kita jalankan disini nah ya kita input disini name nya misalnya 009 prosesnya aku kita proses nah 99 kenapa nolnya tidak tercatat karena tidak ada angka nol di depan angka 1 2 dan seterusnya ya kecuali ada pembatasnya itu koma atau titik kalau ini dianggapnya jadi 009 ya 99 nah bagaimana kalau misalnya harus menetapkan itu berarti apa yang harus kita lakukan harus kita lakukan yaitu disini di text ini kita kasih begini kutip 2 kutip 1 kutip 2 tanda dan nah seperti ini ya jadi nanti kondisinya itu ada kutip 1 nya pada saat meng-input 00 ini akan tercetak nantinya yang merupakan string atau text ini kita ambil contoh ini tulisannya sama 00 misalnya 67 8 9 misalnya sutarjo misalnya proses 00 679 sutarjo nah kalau pada program ini kan semua transaksi akan terjadi pada sel A1 dan B1 atau pada baris 1 ini terus berputar berganti saja bagaimana kalau saya kita kembangkan lagi datanya itu bertambah terus ke bawah seperti layaknya sebuah database disini ya jadinya apa yang di input masuk ke bawah berikutnya ke baris berikutnya ke baris berikutnya seperti itu oke jadi akan kita kembangkan seperti itu ya misalnya saya tutup dulu ini saya kembalikan sini ini saya ganti misalnya ini saya ganti nama disini nim terus yang disini sutarjo saya ganti nama jadi anggap ini judulnya judulnya ini nama nah seperti kurang lebih seperti ini misalnya nanti nimnya di input nim nama-nama seperti itu masih menggunakan project yang tadi atau program yang tadi ya makanya menggunakan program ini ya nah sekarang langkah yang harus diambil pertama kita harus menetapkan variable dulu dim misalnya saya buat disini total baris baris totbar misalnya gitu totbar koma brs misalnya baris s long integer ya pakai long integer atau long ini dikarenakan jumlah baris itu dalam Excel ada sekitar 1 juta berapa gitu ya nah sedangkan kalau integer itu hanya 5 digit 5 digit jadi kalau long integer itu sampai 99 digit seperti itu jadi saya gunakan long karena 1 juta sudah lebih dari 5 nah setelah itu kita buat seperti ini totbar berapa total barisnya ditetapkan dulu totbar sama dengan sheet2 dot sales nah ini baru menggunakan sales sekarang row dot com nah seperti ini ya jadi menghitung seberapa jumlah baris dari lembar kerja 2 ini totalnya seberapa yaitu namanya row count jadi menghitung jumlah barisnya jumlahnya berapa langkah berikutnya kita tetapkan pada brs brs sama dengan masih di sheet2 dot sales tetapkan disini row indexnya row indexnya menggunakan totbar berapa jumlah index barisnya totbar run row index jadi totbar yang kita pakai nah kolom indexnya ini kita pakai kolom pertama saja kolom pertama di input berarti kolom 1 jadi apapun itu kita gunakan yang bagian 1 karena yang bagian mana yang di input itulah jadi sel A ibaratnya ibaratnya bukan sel A tapi kolom A seperti itu dot n nah ini maksudnya apa nxl up nxl up itu supaya mudahnya begini misalnya ini 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 terus kita tekan terus kita tekan page up nah langsung disini jadi maksudnya xlap ini setelah ini kursor ada di bagian bawah atau pointer di bagian bawah jadi tetapkan dimana awal akan input baru gitu loh dimana akan input baru karena disini karena disini yang baru ada text yaitu pada baris pertama maka dia menunjukkan ke arah sini jadi maka itu ditambahkan disini oleh saya yaitu dot row plus 1 jadi setelah itu maksudnya setelah sel dimana yang masih kosong atau sel berikutnya seperti itu atau baris berikutnya lah bukan sel berikutnya tapi baris berikutnya baris berikutnya berarti nanti data itu di input di bagian baris kedua kalau misalnya kedua sudah ada text misalnya seperti ini nah nanti pasti record akan menunjukkan ini bukan di baris pertama tapi baris ke kedua kita coba misalnya disini lah cukup nah baris berikutnya berarti baris 3 baris 3 terus berikutnya baris 4 terus dan seterusnya itu pendefinisian atau maksud dari nxlup.row jadi dihitung dari mulai dasar baris paling bawah nanti ditetapkan seperti yang tadi saya bilang xlup itu seperti ctrl up atau ctrl page up seperti itu nanti ditetapkan ke baris berikutnya oke nah disini tidak lagi a1 kenapa karena disini sudah melakukan perubahan perubahan setelah a1 a2 a3 dan seterusnya jadi disini tidak menggunakan a1 melainkan seperti ini a kutip 2 dan disininya brs seperti itu ini juga sama ini juga sama bukan b1 lagi tapi b2 dan brs jadi disesuaikan dengan barisnya baris keberapa baris keberapa baris keberapa oke kita coba misalnya misalnya walaupun kita tetapkan pointer disini ya misalnya saya tetapkan pointer disini misalnya disini 0 0 0 1 misalnya D.D. Setiawan proses nah ya kan sekarang saya buat lagi misalnya 0 0 0 2 misalnya agung V Brianto kalau akan ada baris ketiga nah seperti itu ya saya tambahkan lagi misalnya 0 0 0 0 0 3 ya Linda Erawati misalnya proses terus ya jadi ini benar-benar seperti database ya spreadsheet-nya database aplikasinya pada V VBA seperti itu ya Tunggu episode berikutnya jika video ini dirasa bermanfaat silahkan di-share dan bila ada kata yang salah mohon dimaafkan terima kasih 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 terima kasih